Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kemunculan single duet berjudul Cinta Agung bersama pelakon Zahrazia bukan bermaksud usahawan kosmetik Datu Sri Alha Al-Fah mahu bergelar penyanyi. Alha ataupun Abdul Ah Amin Al-Fazli sebaliknya menjelaskan lagu tersebut hanya sekadar mahu memeriahkan industri seni muzik. Selain itu, Alha percaya melalui lagu tersebut ia mampu mengembangkan lagi empire perniagaannya. Saya tiada niat bergelar artis pun single bersama Zahrazia ini. Saya hanya sekadar mahu memeriahkan industri seni sebab sebelum ini pun ramai sahaja sedi beriti ceburi bidang perniagaan. Apa salahnya usahawan pun cuba keluarkan lagu. Tambahan pula single ini sebenarnya hadiah sepuluh tahun persahabatan dengan Zahrazia katanya kepada Insta. Bercerita mengenai persahabatan dengan Zahrazia, jelas Alha pelakuan tersebut merupakan geng karaoke memandangkan kedua-dua mereka gemar menyanyikan ketika waktu lapang. Disebabkan minta, itu timbul idea menghasilkan lagu duet bersama Zahrazia namun tidak berhasrat mempertandingkan single berkenaan di mana-mana pertandingan termasuk anugerah juara lagu. Saya tak terfikir pun sama sampai EJL. Kami cuma rakaman lagu ini untuk suka-suka jelasnya. Kelas vokal pun saya tak pergi. Lagu pun digubah dalam masa singkat oleh komposenya yaitu Yuka Karisma mengikut kesesuaian vokal kami berdua. Perancangan menghasilkan muzik video pun dirancang dalam tempoh yang singkat termasuklah baju, set penggambaran dan sebagainya jumlah keseluruhan untuk single ini hanya RM60,000 jelasnya lagi. Dalam pada itu, Alha berkata dia sedia menerima kecaman dan menganggap ia satu lumera terutama bila berada dalam industri hiburan. Sekarang ini kecaman itu satu kebiasaan, Datuk Seri Sintinul Haliza pun kena kecam apalagi saya, tak apalah kita tidak cub. Bah tidak tahu, saya ini pula suka cabar diri dan buat sesuatu di luar kota, katanya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!